Sempat heboh di media sosial yang mengatakan Indomie merupakan produk hasil kudeta PT Indofood terhadap perusahaan milik Jaya Di Jaya. Menanggapi hal ini pihak Jaya Di Jaya selaku pemilik Mie Gaga pun buka suara. Dalam sebuah keterangan tertulis yang dibagikan melalui akun Instagram at Gaga100 ekstra pedas, pemilik pertama produk Indomie ini mengaku tidak pernah membuat, meminta, atau menjadi narasumber atas informasi tersebut. Jaya Di Jaya dan PT Jakarana Tama tidak pernah membuat, menyuruh membuat, menyebarkan, atau menjadi narasumber ataupun dimintai keterangan oleh pihak-pihak yang telah membuat pemberitaan dan konten di media online dan media sosial tersebut, ungkap Jaya Di, dikutip Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Jaya Di Jaya dan PT Jakarana Tama mencadangkan hak-hak hukum yang dimilikinya untuk melakukan upaya hukum yang tersedia menurut hukum Republik Indonesia terhadap pihak-pihak yang membuat berita dan konten tersebut untuk melindungi setiap kepentingan hukumnya, tulis Bos Mi Gaga lagi. Sebagai informasi, berdasarkan catatan detikkom Indomie pertama kali diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing dari grup jangkar jati milik Jaya Di Jaya pada 1972. Kala itu produk Indomie yang beredar di pasaran hanya Indomie kuah rasa kaldu ayam. Singkat cerita, salim grup yang saat itu masih dipimpin oleh Liem Sioe Leong sempat mendekati Indomie yang membeli tepung dari Bogasari. Liem kemudian bergabung dengan Jaya Di dalam produksi Indomie. Setelah Liem bergabung PT Indofood Eterna berdiri pada 1984. Perusahaan patungan itu dipimpin oleh Hendy Rusli. Setelah Indomie dan Sarimi bersatu, maka Supermi pun bergabung. Namun seiring berjalannya waktu, saham milik Jaya Di Bos Mi Gaga itu di perusahaan gabungan itu perlahan dikuasai salim grup dan membuat mereka kini jadi pemilik produk Indomie yang baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!